Sementara itu lokasi tempat terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah kandungnya di Kabupaten Tegal, Jawa Tegah pada Rabu pagi, basi terpasang garis polisi saudara. Sementara istri korban yang merupakan ibu kandung pelaku mengatakan pelaku sudah berkali-kali melakukan tidak kekerasan kepada keluarga tanpa sebab yang jelas. Rumah yang menjadi lokasi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah kandungnya di Desa Kendayakan, Kejamatan Waru Reja, Kabupaten Tegal, Jawa Tegah masih terpasang garis polisi. Di rumah ini pelaku Waudin menghabisi rahati ayah kandungnya dan kemudian jenazahnya dimasukkan ke septic tank di samping rumah. Kasus pembunuhan terungkap saat surip istri korban yang juga ibu kandung pelaku menemukan bercak darah di kamar korban. Sementara ini surip istri korban sekaligus ibu kandung pelaku mengungsi di rumah kerabat. Surip menuturkan tindakan kekerasan sering dilakukan oleh anaknya terhadap keluarga secara tiba-tiba tanpa sebab. Aku gak percaya. Enggak, habis ada darah, enggak habis ada darah saya sambil nangis. Ada darah, ada darah terus kan di rumah gak ada terus saya nyari-nyari ke kebun-kebun sendiri. Dia muter-muter sampai sore. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya.